Perekonomian syariah terus bertumbuh di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dari sektor real, baik UMKM maupun pondok pesantren yang sudah melakukan kegiatan ekonomi berbasis syariah. Bahkan Bank Indonesia memprediksi perekonomian syariah akan tumbuh sekitar 5% di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya Jawa Barat, semakin pesat. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan memprediksi pertumbuhan akan semakin positif karena Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan mulai berlaku. Karena itu pihaknya akan terus mendorong sertifikasi halal. Hal tersebut merupakan PR Bersama yang memerlukan dukungan semua stakeholder, baik otoritas maupun lembaga sertifikasi halal. Dirinya pun memprediksi tahun 2023 perekonomian syariah akan bertumbuh sekitar 5% di Jawa Barat. Real, baik itu UMKM maupun pondok pesantren yang sudah melakukan kegiatan ekonomi berbasis ekonomi keuangan syariah, saya kira pertumbuhannya bisa saya katakan sangat positif. Beberapa evidence dari pertumbuhan ekonomi selama pandemi, dan khusus di 2023 ini kami perakirakan mereka akan tumbuh dalam rentang yang cukup mengeberiakan, sekitar 5%. Ada satu hal yang juga cukup menarik dan menjadi tantangan kita untuk menyongsong 2024, di mana Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu akan mulai berlaku. Erwin optimis, digitalisasi dan ekonomi syariah akan menjadi sumber perekonomian baru di Indonesia dengan potensi sangat besar. Budi Hartati, Bandung TV